Intro Selamat sore para netizen Namun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Kubu Prabowo Gibran Keberatan Jika MK panggil 4 Menteri Jokowi Jangan-jangan mereka sudah panik Takutan Semuanya akan terbongkar Kita lihat saja Kalau mereka seperti Risma Seperti Sri Mulyani Terus kemudian seperti Zulha Seperti Air Langga disitu Kalau memberikan diminta keterangan Menjadi saksi atau menjadi apa Jelas yang dipertanyakan bagaimana Bansos Bagaimana mereka melakukan anggaran Bansos dan sebagainya Tepat sasaran enggak disitu Saya rasa kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Untuk mendatangkan Si Prabowo Menteri-Menteri Jokowi Mereka ketar-ketir Jelas mereka ketar-ketir Bahkan bisa saja ambiar Kenapa saya katakan seperti itu Karena yang tahu disitu Soal masalah keuangan Masalah anggaran APBN Yang ada di Kemensos dan sebagainya Apalagi terkait dengan Bantuan sosial Begitu kan Apalagi terkait dengan Apa namanya Yang lain Begitu kan PKH dan sebagainya Begitu kan Artinya ini Menyangkut masalah Bantuan-bantuan yang Krusial sekali Begitu Sensitif Begitu kan Kalau dibuka ya silahkan Begitu Tapi pada hakikatnya Ini panjang urusannya Begitu kan Apalagi Menteri-Menteri Pak Jokowi Datang disitu Wah Semakin panjang urusan mereka Karena apa? Karena mereka tahulah Bagaimana nuansa-nuansa Di pemilu di 2024 Anggaran Bansos saja Sudah naik berapa kali lipat Begitu kan Siapa dibalik ini semua? Wallahualam Kita tahu bahwa Yang namanya seorang presiden Disitu Seorang Jokowi Kan pasti tahu Begitu kan Ya Arahnya kemana Dan sebagaimana Dan sebagaimana Yang disampaikan oleh Para netizen Ya Cawi-cawi Seorang Jokowi disitu Ya begitu kuat Disitu Maka Kalau memang ada keterlibatan Silahkan Ya Datangkan disitu Begitu Biar menjadi titik temu Bagaimana keraguan-keraguan Masyarakat Indonesia Selama ini kan Kan muncul spekulasi Cawi-cawi ini Cawi-cawi itu Bansos ini Bansos itu Begitu Biar clear disitu Begitu kan Tidak ada lagi spekulasi Spekulasi yang ada Ya Tapi pada kenyataannya Mereka mulai agak ragu Begitu kan Ya Mulai agak panik disitu Panas Ketar-ketir Melihat dengan nuansa-nuansa Yang kemudian Mereka Apa namanya Datangkan disitu Begitu kan Ada yang mengatakan Begini ya Kalau merasa benar Ngapain keberatan Pak Yusril Ya Dan Pak Hotman Paris Silahkan ya Bu Simiswati Dan Bu Risma Air Langga Dan Zulhas Menjelaskan Terbuka buat masyarakat Biar tidak ada Yang ditutupi Yang ditutupi Begitu kan Ya Ya ditutup-tutupi Ya agar semua Clear Demi masa depan Indonesia Saya kira Dengan pernyataan seperti ini Saya kira bagus Begitu kan Tapi kan di satu sisi Melihat bahwa Mereka tidak mungkinlah Untuk bisa didatangkan Karena pada kenyataannya Mereka juga Ketakutan Semuanya akan terbongkar Begitu kan Katanya Cukup satu paragraf Kok ada keberatan Atau hasibun Begitu kan ya Atau hasibun Sama Yusril Ini Lihat saja Begitu kan Ada yang mengatakan Ini Kalau bersih Kenapa risih Situ kan bukan Pihak tergugat Kok malah lebih sibuk Ini komentar-komentar Ditesen Begitu Banyak sekali Pro dan kontra Dan pada akhirnya Spekulasi-spekulasi ini Begitu kan Muncul di masyarakat Kalau mereka Memang benar Kenapa kok takut Ya Semuanya kan Gampang saja Begitu kan Datangkan saja Menteri-menteri mereka Biar Biar terjawab Ini semua keraguan-keraguan Masyarakat selama ini Begitu kan Gampang kan Untuk membuktikan itu Semua Begitu Maka Mulai dari Bansos Mulai dari Anggaran ini Anggaran itu Begitu kan Kenapa kok risih Dan takut Nah itu kan Pertanyaan penting Bagi kita Begitu kan Maka Dengan adanya Bukti-bukti Seperti ini kan Gampang Untuk menelusuri Ya Biar Keraguan masyarakat Terus kemudian Bagaimana Permainan-permainan Bansos Yang ada selama ini Begitu kan Biar gampang Untuk membuktikan Ini semua Tapi kayaknya Agak sulit sih Sebenarnya Untuk mendatangkan Menteri Karena pada Kenyataannya adalah Ya mungkin ya Seorang Seorang Jokowi Dan orang-orang mereka Akan bertindak Jangan 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 Justru mereka Blunder Kalau didatangkan Begitu kan Kubu Prabowo-Gibran Keberatannya Jika MK Panggil Empat Menteri Jokowi Tim pembela Prabowo-Subianto Gibran Raka Buming Raka Disidang Sengketa Pilpres 2024 Keberatan Jika Hakim Konstitusi Hendak Memanggil Empat Menteri Diri Kabinet Jokowi Itu bersaksi Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum PHPU Bahkan ya Menurut Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otohasi Perkara Sengketa Pilpres Berbeda Jenis dengan Pengajuan Pengujian Undang-Undang Yang umumnya Dilakukan Mahkamah Konstitusi Bahkan Mereka Mengatakan Sehubungan Dengan Permohonan Untuk Memanggil Dari pihak Menteri Kami hanya Mohon Dipertimbangkan Mengingat Perkara ini Bukan perkara Pengajuan Norma Tapi Suatu Sengketa Dimana Barang siapa Yang membuktikan Haknya Maka Pembuktian Akan Pada Pemohon Maka Mungkin Sebaiknya Itu Hakim Memanggil Menteri Tidak Diperlukan Kata Otoh Untuk Menjadi Saksi Untuk Menjadi Minta Diketerangan Silahkan Karena Selama Ini Yang menjadi Perbincangan Hangan Itu Masalah Soal Bansos Karena Bansos Anggaranya Berapa Triliun Yang Diseluruhkan Ke Siapa Justru Seperti Apa Yang disampaikan Hotman Paris Menurut saya Pribadi Salah Besar Kenapa Memang Bansos Memang Memang Sah Secara Undang Dan Disahkan Oleh DPR Tapi Subtansi Mereka Apakah Bansos Ini Mereka Benar-benar Tepat Sasaran Yang Diberikan Mereka Jangan-jangan Bansos Itu Digunakan Hanya Untuk Mempolitisasi Dan Sebagainya Bisa Saja Menjawab Keraguan Ini Datangkan Menteri Menteri Mereka Apa Yang Sebenarnya Terjadi Karena Rakyat Biasa Seperti Kita Tidak Tahu Apa Yang Diberikan Apa Yang Mau Dan Sebagainya Biar Terbantahkan Apa Yang Disampaikan Oleh 01 Dan 03 Kalau Seperti ini Terus Semakin Muncul Spekulasi Itu Kalau Sudah Orang-orang Penyelenggara Itu Didatangkan Lebih Enak Denger Kedengerannya Disini Bukan Soal Siapa Yang Menang Soal Siapa Yang Kalah Tapi Adu Keadilan Disitu Mencari Keadilan Kalau Mencari Keadilan Saya Rasa Baik Disitu Maka Sampaikan Ini Bukan Soal Masalah Sah Dari Bansos Tapi Soal Penyelenggara Disitu Soal Tepat Sasaran Atau Tidak Sebelumnya Menteri Kewangan Mengkos Sri Mulyani Enggan Menanggapi Terkait Tim Hukum Nasional THN Anies Mohamin Yang Meminta Dirinya Hadir Sebagai Saksi Dalam Sidang Persilisahan Hasil Pemilu PHPU 2004 Di Mahkamah Konstitusi Saat Ditanya Awam Media Terkait Tanggapan Mereka Sri Mulyani Hanya Tersenyum Begitu Pula Saat Ditanya Apakah Dinya Sudah Mendengar Kabar Tersebut Atau Belum Jadi Saya kira Kita tunggu Saja Mereka Bagaimana Menteri Menteri Mereka Mau Enggak Begitu Kalau Mereka Dipanggil Begitu Bahkan Kubu Anies Minta Panggil Menteri Jokowi Ke MK Setelah Jokowi Dia Bumigawati Dan Banyak Sekali Prodan Kontra Disitu Dan Pada Akhirnya Di Mahkamah Konstitusi Nanti Diputuskan Apa Yang Terjadi Selama Ini Kan Bisa Menjawab Geraguan Geraguan Kalau Nantinya Semoga Saja MK Benar-benar Jujur Terhadir Putusan Putusan Ini Sesuai Dengan Undang Undang Mereka Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Yang Tonton Termin Teksting Sampai Terima Terima kasih telah menonton!